Pelatih Timnas U22 Indonesia, Indra Syafri sempat salah melakukan selebrasi pada final SEA Games 2023 kontra Thailand, selasa 16 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Awal kronologi Indra Syafri salah selebrasi ketika laga Timnas U22 Indonesia versus Thailand memasuki tambahan waktu babak kedua. Kala itu, Timnas U22 Indonesia masih mengungguli Thailand dengan skor 2-1. Namun pada tambahan waktu 7 menit, pertahanan Timnas U22 Indonesia sering mendapatkan serangan dari kubu Thailand yang ingin menyamakan kedudukan. Puncaknya pada menit 96, Bagas Kava terjatuh di tengah lapangan akibat berebut bola udara dengan pemain Thailand yang bernomor punggung 11. Pemain Thailand yang diketahui bernama Anan itu dikartuwasit setelah duel tersebut. Bagas Kava pun mendapatkan perawatan dari Tim Medis Timnas U22 Indonesia sekitar 1 menit. Selepas perawatan Bagas Kava selesai, laga dilanjutkan dan Timnas U22 Indonesia mendapat hadiah tendangan bebas. Sempat terjadi perebutan pemain Timnas U22 Indonesia dengan back Thailand, namun akhirnya bola sampai ke pelukan keeper musuh. Nah keeper Thailand yang bernama Soponwit Rakyat menendang bola kerekannya berposisi fullback. Bola itu dijangkau rekan Soponwit dan berusaha membawanya ke tengah lapangan. Hal ini membuat salah satu pemain Timnas U22 Indonesia mendekatinya untuk menghadang. Sayangnya hadangan pemain Timnas U22 Indonesia terlambat dan bola telah dialirkan ke arah depan. Aliran bola mengarah ke sisi kanan pertahanan Timnas U22 Indonesia. Striker Thailand bernomor punggung 9 yakni Yotsakorn Burapha menerima umpan itu dan berusaha melewati dua hadangan back Timnas U22 Indonesia. Usaha Yotsakorn kandas dan bola keluar lapangan. Setelah bola keluar, peluit wasit dibunyikan sebagai tanda pelanggaran. Namun ofisial Timnas U22 Indonesia yang berada di pinggir lapangan mengira pengadil lapangan membunyikan peluit panjang. Sontak Indra Syafri berlari ke tengah lapangan menghampiri para pemainnya untuk merayakan kemenangan. Kesalahpahaman ini langsung membuat wasit membunyikan peluit berkali-kali dan tangannya meminta ofisial Timnas U22 Indonesia keluar dari lapangan. Sebab wasit merasa belum meniupkan peluit panjangnya. Isyarat wasit tersebut akhirnya didengar Indra Syafri dan ofisial lainnya. Indra Syafri pun keluar lapangan dan gantian memberikan gesture, permintaan maaf karena salah paham dengan peluit wasit. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!